Terima kasih. Terima kasih. Lanjut besok perifikasi administrasi, kalau nanti setelah perifikasi administrasi, lanjut ke perifikasi administrasi perbaikan. Yang ditetapkan nanti lolos di perifikasi administrasi itu, lanjut ke perifikasi faktual. Di perifikasi faktual, nanti lanjut ke perifikasi faktual perbaikan. Nah, ketika seluruh dukungan yang dimasukkan itu mencapai dukungan minimal yang seribu dengan sebaran tetap tidak kurang dari 50% kaum paten atau pihak kaum paten, maka itulah nanti yang dinyatakan memenuhi syarat. Berita acara itulah, pengenuhi syarat itu nanti yang digunakan mendaftar pada tanggal 1 Mei. Itu apa juga? Dikasih waktu 3 kali 24 jam. Untuk penginputan bagi yang belum tuntas, seribu itu. Jadi, kalau syarat minimal, ini kan rata-rata sudah ter-inputkan lebih 50%. Jadi, tinggal melanjutkan itu. Jadi, diberi waktu 3 kali 24 jam untuk meng-input itu. Berarti, data manual ini memakan waktu yang cukup lama, Pak? Ya, kalau lambat dimulai, ya pasti. Sebenarnya tidak lama. Cuma harus teliti saja, karena niket berbasis niket.